Alasan Rusia menyerang Ukraina dilansir dari Kompas.com 24 Februari 2022 Dalam pidato yang disiarkan di TV pemerintah Rusia, Putin mengatakan Rusia tidak punya pilihan selain mempertahankan diri dari ancaman Ukraina modern Rusia akan merespons jika ada kekuatan eksternal yang mencoba mengganggu dan akan mencoba melakukan demilitarisasi serta menghilangkan pengaruh Nazi di Ukraina Rusia tidak bisa merasa aman, berkembang, dan eksis dengan ancaman konstan yang berasal dari wilayah Ukraina modern, ucap Putin Baca juga profil Yuri Gagarin, kosmonot yang patungnya jadi simbol persahabatan Indonesia-Rusia Pernyataan itu muncul setelah Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia menempatkan 150 ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina Dan juga separatis yang didukung Rusia meminta bantuan militer kepada Putin Separatis pro-Rusia di Ukraina meminta bantuan militer untuk melawan apa yang mereka katakan sebagai agresi Ukraina yang berkembang Namun, Kiev membantas agresi semacam itu Semua tanggung jawab atas pertumpahan darah akan berada pada hati nurani rezim yang berkuasa di Ukraina, kata Putin kepada TV pemerintah Semua orang harus percaya serangan langsung ke negara kita akan menyebabkan kekalahan dan konsekuensi yang mengerikan bagi setiap agresor potensial Lanjutnya Setelah Putin mengumumkan operasi militer Selain itu, ledakan juga terdengar di beberapa kota di dekat garis depan dan sepanjang pantai Ukraina Berikut daftar beberapa kejadian ledakan di wilayah Ukraina Ledakan terdengar di kota Pelabuhan Laut Hitam, Odessa, dan tepat di seberang laut dari Crimia yang diduduki Rusia Ledakan terdengar di Kharkiv yang merupakan kota kedua terbesar di Ukraina Yang terletak 35 km selatan perbatasan Rusia Empat ledakan terdengar di Kramators Yang berfungsi sebagai ibu kota efektif pemerintah Ukraina untuk zona Perang Timur Banyak ledakan terdengar di Mariupol Pelabuhan di Laut Azov yang memiliki jembatan darat antara Rusia dan semenanjung Crimia yang dicapluj Rusia Sementara itu, sirene serangan udara juga terdengar berdering di pusat kota Kiev Pihak pemerintah Ukraina menyebut bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Rusia bertujuan untuk menghancurkan Ukraina Operasi militer ofensif Rusia adalah untuk menghancurkan negara Ukraina Kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam pernyataannya Para pembela kami siap untuk mengusir negara agresor dan akan melakukan segala daya untuk mempertahankan tanah Ukraina Tambahnya seraya menyerukan sekutu barat Ukraina untuk segera menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!